Jumat 4 November 2022, Komandan Korem 042 Garuda Putih Brig Jenteni Supriyono SIPMM bersama dengan Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono dan Unsur Verokom Pimda Kabupaten Tebo secara langsung melaksanakan panen raya cabai merah di kelompok tani desa Sido Dadi, Kecamatan Ribu Ilir, Kabupaten Tebo. Panen raya ini dilakukan sebagai salah satu dari empat program unggulan kasat, salah satunya ketahanan pangan, diketahui harga komoditi cabai yang akhir-akhir ini menjadi komponen utama pemicu inflasi di Provinsi Jambi. Pusai melaksanakan panen raya cabai merah dan Rem 042 Garuda Putih bersama dengan Kapolda Jambi dan turut didampingi Dandim 041 Nambungo Tebo Letkol Infantir Evit Mirwat ESHMSI dan Kapol Restebo KP Vitria Mega dan Unsur Verokom Pimda Kabupaten Tebo melakukan silaturahmi dengan tatap muka langsung dengan kelompok tani dan juga warga desa Sido Rejo, Kecamatan Ribu Ilir, Kabupaten Tebo. Selain itu juga memberikan bantuan pakar sembako serta bibit pertanian. Pada kesempatan ini, Dandrim Lompad II Garuda Putih menyampaikan ucapan terima kasih kepada kelompok tani dan masyarakat yang membantu pemerintah dalam mengatasi inflasi yang terjadi saat ini dengan menanam komoditi pertanian yang menjadi komponen utama pemicu inflasi. Ini dibuktikan dengan panen raya cabai merah di kelompok tani desa Sido Dadi seluas 2 hektare. Dandrim menambahkan bahwa Presiden Jokowi Dodo memuji Provinsi Jambi bisa mengatasi inflasi dengan cepat. Hal ini menjadi motivasi untuk terus berbuar sehingga Provinsi Jambi menjadi sentra produksi komoditi pertanian. Saya dengan Pak Kapolda, berikut dengan para pengusur BGU dan pemerintah daerah, tentunya bersama-sama tokoh masyarakat, melaksanakan kegiatan panen raya. Penanam cabai seluas hampir 9 hektare. Namun yang di sini, setelah 2 hektare. Ini merupakan langkah positif, sangat-sangat bagus yang kita kembangkan. Dengan gerakan seperti ini, menjadikan daerah kita menjadi sentra-sentra produksi pangan yang penting. Ini adalah kebutuhan paman masyarakat yang selalu dibutuhkan. Kita seperti ini, panen raya, setelah masyarakat menanam, maka diharapkan ke depan kita mendapatkan kesetiaan bahan pangan yang cukup. Bahkan bisa menalih jual ke daerah lain. Dengan adanya ketajian yang cukup, maka inflasi yang kita kendalikan, harga-harga turun, tidak memberikan masyarakat. Tidak hanya cabai, harus dikembangkan kepada komoditas lain. Ada bawang putih, bawang merah, jagung, bagian dari bahan pangan kita. Ini harusnya kita... Warabungo, Ismail Marzuki, BungoTV Terima kasih telah menonton!